Eng Jiao Wong Jelit 30. Heran betul, untuk menyingkir saja ada sangat sukar, bagaimana binatang ini binasa tiba-tiba berpikir ia. Ia masih mengawasi bangkai binatang itu ketika Cium Acun datang bersama perahunya. Sungguh berbahaya, Kang Kiat berkata ketua ini. Kira bagaimana kau binasakan raksasa sungai ini? Aku tak tahu, sahut si bocah dengan ragu. Juga orang tua ini katakan akulah yang membinasakannya. Sembari berkata begitu, ia berpaling, ia niat tunjuk si orang tua, akan tetapi untuk kesekian kalinya, ia terheran. Di mana ada orang lain di situ? Si orang tua dengan jenggot seperti jenggot kambing gunung entah telah menghilang kemana. Ia lantas memandang kesekelilingnya, yang cuacanya sudah remeng, tetap ia tak melihat orang tua itu, yang terlihat adalah banyak nelayan lainnya, yang pada mendatangi, hingga kemudian ia kena dikerumuni. Sudah sore, Kang Kiat, lekas kau pulang kata Acun kemudian. Mungkin ibumu mengharap padamu. Babi sungai ini nanti aku yang urus, ini uang empat renceng untukmu sebagai hadiah. Ketua ini memang hargai bocah ini dan tahu orang ada sangat disayang oleh ibunya. Kang Kiat melengak. Ciu ya, kata ia kemudian, aku minta sukalah hal ini kau rahasiakan terhadap ibuku, jikalau tidak, lain hari pasti ibu tak izinkan aku keluar pula. Baik, sahut Acun, yang mengerti kesulitannya bocah itu, malah ia terus pesan semua nelayan akan simpan rahasia. Hatinya Kang Kiat lega, ia terima uang itu sambil mengucap terima kasih dan lantas ngeloyor pulang. Dari jauh ia sudah lihat ibunya sedang menunggui di muka pintu seraya matanya mengawasi ke arah sungai. Kenapa ibu masih di luar saja anak ini menegur sambil tertawa? Apa ibu menunggui aku karena hari sudah maghrib? Hari ini ikan banyak benar, ini ada uang dari ketua Ciu Acun. Lantas anak ini ajak ibunya masuk. Nyonya Kang tidak bilang suatu apa, karena hatinya lega melihat putranya pulang dengan tidak kurang suatu apa. Selagi ia memutar tubuh, untuk masuk bersama anaknya itu, kupingnya dengar suara kelenengan keledai. Ketika ia menoleh, ia tampak satu penunggang keledai mendatangi ke arah mereka, lewat di samping rumahnya. Ia tidak menaruh perhatian, ia masuk terus bersama anaknya, akan lantas duduk dahar. Kang kiat dahar sambil bercerita bagaimana girangnya ia menangkap ikan, ibunya senang mendengarnya. Tetapi ia tutup rahasia hal pertempurannya dengan babi sungai itu. Habis dahar tidak lama, Nyonya Kang mengajak anaknya tidur. Ia sudah berusia lanjut, ia lantas tidur nyenyak. Tidak demikian dengan si bocah, yang pikirannya bekerja, memikirkan pertempuran tadi di sungai, terutama ia tidak mengerti hal kebinasaannya binatang galak itu. Rumah gubuk dari Kang kiat terdiri dari tiga buah kamar. Ibunya tidur di kamar timur, ia sendiri di kamar barat, sehabis menunggu ibunya tidur, baru ia masuk ke kamarnya. Disinilah ia berpikir keras, hingga ia tak dapat tidur. Ia pun jadi melamun. Dalam umur 16 tahun, kecuali berenang, ia tidak punya kepandayan lainnya. Bagaimana ia dapat menuntut balas untuk ayahnya? Di akhirnya, ia keluarkan dua buah sinciye, yang biasanya ia bungkus rapi. Di depan itu, ia berlutut dan memujih Tian. Tolong lindungi umurnya dua orang ini, supaya setelah nanti ibu meninggal dunia, hambamu masih ada ketika untuk cari mereka. Ia memujih tiga kali, sesudah mana, ia berlutut di depan meja atas mana ada sinciye dari ayahnya Amar Humayah. Lindungilah anakmu ini, berkahilah dia, supaya dia peroleh guru yang pandai, agar setelah dia punyakan kepandayan yang berarti, dia nanti bisa mencari musuh ayah untuk menuntut balas. Kali ini pun ia memujih tiga kali, setelah mana ia berbangkit dan menyekair matanya yang berlinang, kemudian ia bungkus pula sinciye dari kedua musuhnya untuk disimpan. Ketika ia membalik tubuh dari sudut kamar, di mana ia simpan sinciye itu, ia terperanjat. Samar, karena matanya masih basah, ia tampak satu orang di dalam kamarnya itu. Ia lantas ingat pada orang jahat, yang tentu hendak merampah suangnya. Maka secara tiba-tiba ia lantas menyerang. Orang itu menangkis raya cekal tangannya dan berkata dengan pelahan. Jangan berisik, nanti ibumu bangun dari tidurnya. Duduklah. Kengkiat seperti orang yang mengerti, ia jatuh duduk atas pembaringannya. Ia rasakan separuh dari tubuhnya kaku dengan mendadakan. Maka itu, ia melainkan bisa mengawasi tetamu tidak dikenal itu. Ia tidak berani berteriak meminta pertolongan. Ia khawatir ibunya kaget dan bangun. Kemudian pulantas kenali, itulah si orang tua yang tadi ia ketemukan di tepi sungai. Aku percaya dia tidak bermaksud jahat, pikirnya akhirnya. Orang keit kecil dan kurus itu berumur kira 60 tahun, mukanya pun perok, akan tetapi sepasang matanya tajam dan bersinar berpengaruh, kumis dan jemgotnya merupakan jemgotnya kambing gunung. Dia pakai baju biru, kalau dikata Tungsha, baju panjang, itulah. Terlalu pendek. Betisnya tertutup kaos putih. Maka dandanannya itu, dandanan anak sekolah bukan, dandanan ahli silat pun bukan. Kengkia terus mengawasi dengan diam saja, ia merasakan tangannya sakit sampai tak dapat diangkat, ia menahan saja. Cuma sepasang alisnya mengerut. Kau siapa akhirnya ia menanya, karena sekian lama keduanya bungkam. Aku nampak, yang orang julukan yang tiaus yang hiap, orang tua itu menyahut dengan tenang. Siapa tiba-tiba terdengar pertanyaan? Itulah Nyonya Kang, yang terbangun dengan tiba-tiba, yang segera datang ke kamar anaknya. Nampak perkenalkan dirinya, ia tuturkan maksud kedatangannya Ong Tzu Leong, ketua dari Hoa Yang Pei, untuk satrukan Hang Wee Pang. Sebab pada sulit memasuki cap Jielian Hoa Yang Pei, maka Hoa Yang Pei membutuhkan bantuannya ahli renang dan selulup, yang ketahui jelas keadaan sarang penjahat. Tadi aku melihat kepandayan berenang dari anakmu, Nyonya, aku jadi ketarik, nampak terangkan lebih jauh tentang pertempuran dengan babi sungai. Aku tadinya menyangka putramu ada orang Hang Wee Pang, maka aku berniat cegah ia campurkan diri dengan mereka, dengan diam-diam aku datang kemari untuk selidikinya. Sekarang aku girang mengetahui ia bukannya konconnya Bu Yee Yang. Apakah benar putramu belum pernah belajar silat sama sekali? Jagot tua ini tidak lupa kasih tahu bahwa ialah yang perisenkan dua batang yang Wee Piau kepada babi sungai. Itu hingga menyebabkan binasanya binatang air yang galak itu. Oh, kiranya Elo Oh Yap Kek telah tolongi anakku, katanya Ken, yang bersyukur. Ia kaget tetapi segera dapat pulang ketabahan hatinya. Kejadian itu aku tidak tahu. Terima kasih, Elo Oh Yap Kek. Mukanya Keng, kiat kemerahan. Rahasianya terbuka, sedang ia tak ingin ibunya ketahui itu. Ia membohong pun karena terpaksa untuk mencegah ibunya kaget dan berduka, agar ia tidak dilarang menangkap ikan pula. Selagi Nyonya itu diam, napak tambahkan Nyonya tidak usah khawatir, bahaya sudah lewat. Aku percaya anakmu tidak menuturkan hal itu kepadamu karena ia khawatir kau kaget dan berkhawatir. Nyonya Keng silahkan tetamunya duduk, ia pun ambil kursinya. Tidak kelihatan ia tidak senang. Anakku memang tidak tolol, cuma karena ia piatu dan kami melarat, tidak dapat aku didik dia sebagaimana mestinya, kata Nyonya itu kemudian. Hal ini membuat aku malu dan menyesal, tetapi apa boleh buat? Sebenarnya siap aku hidup menyendiri, tidak bisa aku bikin anakku angkat nama, sebaliknya, selama ini aku hidup dengan mengandal kepadanya. Aku menyesal telah siakan anak ini. Nyonya itu nampaknya jadi sangat berduka. Orang tua itu kerutkan dahi, ia terharu. Nyonya, aku ingin bicara kepadamu, tetapi aku khawatir kau tidak suka menuturkannya, kata ia. Sebenarnya aku ingin ketahui, di masa hidupnya suamimu kerja apa dan sudah berapa lama ia meninggal dunia. Air matanya Nyonya itu lantas turun bercucuran. Dasar aku yang lacur, berkata ia, di masa hidupnya suamiku, jangankan berkuli menjahit, kerjaan di dapur pun bukan pekerjaanku. Tetapi sekarang, apa aku mesti bilang? Natai Hiap, harap kau tidak menanyakan tentang itu. Matanya napek, bercahaya sekelebatan, ia lirik kengkiat. Nyonya tidak mau mengasih keterangan, tidak apa, ia bilang, tetapi aku percaya, dahulu kau ada orang berpangkat, yang kemudian terancam malapetaka. Nyonya itu berdiam, air matanya masih mengucur. Kengkiat pun menangis, ia hendak buka mulutnya, tetapi urung, karena ibunya menggoyangkan kepala kepadanya. Walaupun Nyonya tidak sudi memberi keterangan, tetapi aku bisa menduganya, napek, kata pula sambil menunjuk bungkusan Sin Chie dari musuh. Lihat itu Sin Chie di sana. Aku percaya, biarnya suami Nyonya bukan satu raja muda, sedikitnya ia pernah mengepalai pasukan tentara. Nyonya kengheran. Ia berpikir dengan cepat, lantas ia jawab baiklah, aku nanti kasih keterangan padamu. Memang suamiku seorang peperangan, hanya apalah curia menutup mata, kami jadi terlumta. Sin Chie itu ada dari dua orang, dari siapa suamiku pernah terima budi, budi siapa tak bisa dilupai, maka sekarang kami puja mereka, agar mereka berbahagia dan panjang umur, agar apabila anakku sudah besar dan beruntung, dia bisa balas budi mereka itu. Napek bersenyum tawar. Aku tidak menjadi kurang senang bahwa Nyonya tak sudi omong terus terang kepadaku, aku hanya menyesal sudah lancang menanyakan hal ini, berkata ia. Tetapi, baik Nyonya ketahui, kami dari kaum Hawaii yang pei, paling gemar menolong orang lemah dan teraniaya. Dengan memuja kedua Sin Chie itu, sebenarnya kau ibu dan anak terancam malapetaka. Biarlah aku omong terus terang. Dua orang itu, sekarang ini berkuasa besar atas bala tentara. Sekarang ada zaman kalut, taruh kata mereka sendiri tidak bisa datang kemari, tetapi kaki tangannya banyak bila ada antaranya yang pergoki Sin Chie ini, kaki tangan itu bisa terbitkan hal yang bukan. Nyonya ingin melindungi putramu, kenapa ancaman bahaya ini kau tidak melihat? Untuk menyingkirkan bahaya, baik kedua Sin Chie itu segera dimusnahkan. Aku sudah bicara, Nyonya, putusan terserah padamu. Sampai nanti kita bertebu pula. Jagot tua ini berbangkit untuk berlalu. Nyonya Kang termangu, air matlah, terus keluar. Kang kiat lompat, akan menghalangi di pintu. Loh Suhau, jangankah sesalkan kami yang tidak suka omong terus terang, kata ia, suaranya sangat sedih. Kami ada lemah, kami tidak punya uang, sebaliknya, musuh kami berpengaruh, dari itu perlu kami simpan rahasia. Kami tinggal di sini pun sedang sembunyi. Harap loo Suhu maafkan kami ibu dan anak. Nyonya Kang jangah sendirinya, tetapi ia pun segera insyaf. Ia memberi hormat. Tai Hiap, maafkan kami, ia mohon. Kami terancam bahaya, terpaksa kami umpatkan diri, sedang anakku ini adalah andalan semangganya. Sekarang aku percaya padamu, Tai Hiap. Aku mohon sukalah kau tolong anak ini. Nyonya itu lantas menangis pula. Kang kiat lantas bertekuk lutut di depan jagotua itu. Jangan pakai adat peradatan, Nyonya, napek merendahkan diri. Aku tidak gusar, aku hanya menyesal pertemuan kita ada secara demikian mendesak. Karena kau percaya aku, silahkan duduk, mari kita omong dengan sabar. Kang kiat percaya habis jagotua ini, ia lantas bakar musnah senciye dari kedua musuhnya, setelah itu, ia berdiri di sisi ibunya. Jikalau suka, Tai Hiap, aku nanti tuturkan tentang suamiku, kata Nyonya Kang. Tunggu, Nyonya. Lebih baik aku tuturkan dahulu maksud kedatanganku ini. Tentang kaumku, tidak gampang kami terima murid, bukan seperti guru lainnya, yang terima sebarang orang asal yang membawakan uang. Kami hanya memilih yang dasarnya baik yang berbakat, uang tidak diutamakan, karena di Lek Tio Ktong kami ada punya cukup penghasilan untuk hidup kami. Umpama dua murid yang bernama Kang Tiong dan Kang Hao, tidak saja mereka belajar cuma, malah orang tua mereka pun diajak tinggal sama. Kami sekarang sedang berselisih dengan Hang Buyei Pang, sebab kaum itu ganggu kami, jagotua itu tuturkan hal diculiknya murid dari Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei. Sudah begitu, kami pun ditantang, maka sekarang kami datang kemari untuk memenuhi tantangan itu. Tetapi Buyei yang berlaku jail, ia sembunyi di dalam sarangnya, maka itu, untuk memasuki cap jail Yan Hoan O, perlu kami mendapat bantuan orang yang kenal keadaan di dalamnya, yang pandai berenang. Begitulah aku lihat putra nyonya pandai men di air aku ingin dia membantu kami. Tentu sekali nyonya tidak usah khawatir, karena berbareng kami pun akan melindungi putra nyonya ini, yang kami butuhkan sebagai penunjuk jalan saja. Di samping itu, dengan tidak turut rombongan kami, ada harapan anak ini nanti terjatuh dalam tangan penjahat. Nyonya Kang mau percaya keterangan jagotua ini, ia nyatakan setuju dan mengucap terima kasih. Napa pun jelaskan, dalam tempo lima tahun, ia percaya Kang Kiat akan peroleh cukup kepandayan. Kang Kiat sendiri ada sangat girang, tidak tempo lagi ia berlutut di depan jagotua itu, untuk jalankan kehormatan. Kemudian nyonya Kang nyatakan, kecuali cuma bisa berenang, apa seng anak tidak melainkan membuat berabe saja. Aku harap tai hiap jangan terlalu andalkan dia, kata si nyonya akhirnya. Tentang itu nyonya jangan buat khawatir, napa menghibur. Aku pun akan simpan rahasia, supaya Hang Bwee Pang tidak ketahui nyonya telah berpihak pada kami. Aku tegaskan, Kang Kiat akan diajak sebagai penunjuk jalan saja. Tetapi lo suhu, tanya Kang Kiat kenapa, tidak sekarang juga aku jalankan kehormatan sebagai murid kepada gurunya. Hal ini akan membuat hatiku lega. Sabar, anak, napek, kata sambil bersenyum, tangannya digoyang berulang. Aku telah terima kau, kau jangan khawatir. Aku telah punyakan satu murid, Li Hei Eleng namanya, dia pun sudah punyakan satu murid nama Chiok Liyong Jiang. Siapa sekarang tengah ikuti Chiang Bun Jin kami, maka itu, mengenai kau, aku nanti bicara dulu. Kepada Chiang Bun Jin, akan tetapkan, kau akan diserahkan kepada siapa untuk didik padamu. Tetapi, lo suhu, biar bagaimana, biar aku jadi cucu murid, aku mohon sukalah lo suhu sendiri yang pimpin aku, Kang Kiat mendesak. Lo suhu suka tolong aku, aku harap aku tidak nanti berpisah pula denganmu. Lo suhu boleh percaya, aku bisa belajar dengan sungguh, tidak nanti aku siakan pengharapan lo suhu. Sampai di situ, tanpa tunggu jawaban lagi, bocah ini lantas berlutut pula, akan menjalankan penghormatan. Ia pai kuih berulang. Bukan main tertarik hatinya jago tua ini, ia terharu, dengan terpaksa ia membalas separuh penghormatan, sesudah mana barulah Kang Kiat berbangkit. Nyonya Kang puas melihat kesudahan itu, ia girang karena putranya kenal aturan. Ia pun tuturkan terima kasih pada jago tua itu, kepada siapa ia serahkan putranya itu. Napek merendahkan diri, ia tegakan pula, Chiang Bun Jin Hoa Yang Pei, ialah Eng Jiao Wongong Tu Leong yang nanti tetapkan, siapa bakal jadi gurunya Kang Kiat. Mendengar ini, Kang Kiat tulangi keinginannya akan si jago tua yang nanti didik ia. Kau lihat saja nanti, napek kata sambil tertawa. Umpama yang jauh, walaupun kau kehendaki, belum tentu dia sudi terimakah sebagai murid, untuk itu perlu dia lihat dulu padamu. Tetapi ini ada urusan nanti, sekarang kau jangan buat pikiran. Tentu saja aku tidak akan siakan padamu. Setelah kata begitu, napek mintanyonya rumah masuk tidur pula. Ia kasih tahu, ia hendak bicara pula sebentar dengan Kang Kiat, setelah itu baharulah ia hendak pergi. Nyonya Kang menduga orang hendak bicarakan urusan silat yang ia tidak mengerti, maka ia lantas berbangkit, untuk undurkan diri, cuma lebih dulu ia undang napek mundok saja di rumahnya seraya hunjuk, tak usah tetamu itu malu. Atas itu, napek mengaturkan terima kasih. Nyonya Kang lantas berlalu untuk masak air, guna sediakan teh. Kang Kiat jelaskan pada si orang tua tentang fitnahan terhadap payahnya, hingga ia mengandung sakit hati hebat. Jikalau manusia jahat itu ketemu aku, aku nanti kasih dia rasa kata Tuyen Chiu, yang pun gusar. Sekarang kau tak usah ingatkan saja sakit hati itu, paling perlu kau belajar dengan rajin, sampai waktunya aku nanti bantu kau menuntut balas. Setelah itu, orang tua ini tanya apa yang Kang Kiat tahu tentang Hang Bwee Pang. Jikalau Chou Suya ingin ketahui keadaan di Hun Cui Kuan, lebih baik Chou Suya ikut aku pergi menyelidiki sendiri, Kang Kiat jawab. Aku ada punya sebuah perahu enteng. Aku percaya tidak akan sampai kita kepergok. Aku memang niat pergi menyelidiki, kata jago tua itu, tetapi tidak malam ini. Aku mesti pergi dahulu ke Gantong San akan melihat pengaturannya Chiang Bun Jin. Besok malam kurang lebih jam 3 aku nanti datang pula, kau boleh tunggui aku. Kang Kiat girang, ia memberikan janjinya. Itu waktu nyonya Kang datang dengan air teh, hingga napek jadi berterima kasih. Silahkan nyonya beristirahat, ia kata. Setelah nyonya itu undurkan diri, napek pesan Wanti agar Kang Kiat jaga diri baik, sebab Hang Bwee Pang ada lihai sekali, kalau dia kepergok, dia bisa dapat susah. Ia hunjuk juga bahwa ia sendiri pun selalu bertindak hati-hati. Sampai di situ baharulah Tuye In Chiu berangkat ke Gantong San, akan tengok Ong Tu Leong beramai. Ia terus bunyikan diri. Di malam kedua, ia pun saksikan kaum Hoa Yang Pei memecah diri untuk melakukan penyelidikan. Yang Jiao Wong sebaliknya berjalan seorang diri, hingga ia menjadi kagum, karena ia tahu, ketua Hoa Yang Pei itu tak sudi mengandalkan lain orang. Diam-diam ia menguntit tanpa Yang Jiao Wong menduga tetua itu bayangi padanya. Tindakan lebih jauh dari napek adalah menemui Kang Kiat, yang ia ajak memasuki Hun Cui Kuhan dan anjurkan bocah ini pergi hunjukkan jalan pada Yang Jiao Wong, hingga terdapatlah ketika Chiang Bun Jin Hoa Yang Pei bertemu dengan bocah luar biasa itu. Semua tindakannya Kang Kiat ada menuruti ajarannya Tuye In Chiu, dan hal ini ia tuturkan pada Yang Jiao Wong, hingga ketua ini ketahui yang ia senantiasa dibayangi Tuye In Chiu. Di akhir keterangannya, Kang Kiat anjurkan Yang Jiao Wong memasuki Hun Cui Kuhan dalam jumlah besar dan teratur, terutama supaya Ban Liu Tong dari Kui In Po turut serta, karena Liu Tong punyakan pedang mestika yang tajam luar biasa untuk dipakai membabat kutung segala rintangan. Yang Jiao Wong heran berbareng girang mendengar keterangannya bocah ini. Sungguh beruntung kau bisa menjadi muridnya Tai Hiap kata ia. Kalau kau bisa belajar sungguh, di kemudian hari kau bakal angkat derajatnya Hoa Yang Pei. Pokok terlalu memuji, kata Kang Kiat. Buat aku, cukup asal aku peroleh pendidikan dari Po Chu sendiri. Tetapi sekarang sudah jam 4 kurang lebih, mari kita tengok Hun Cui Kuan, untuk kita dapatkan tempo akan berlalu dari sini, kalau tidak, nanti keburu kesiangan. Baik, Yang Jiao Wong manggut. Dari mana kita bisa melihatnya? Mana jalanannya? Kita coba saja, Kang Kiat jawab. Penjagaan ada sangat kuat, kita mesti berhati-hati. Umpama kita ke Pergok dan Suitan di Hun Cui Kuan berbunyi, Suitan itu akan disambut 4 penjuru, perahu mereka segera berkumpul, setiap perahunya terdiri dari 4 anak buah yang terlatih baik, yang disebut Cui Kwei, atau Setan Air. Kalau kita sampai ke Pergok, benar sulit untuk lolos keluar. Kalau begitu, mari kita mencobanya, supaya aku bisa lantas mengatur daya untuk memasukinya, Yang Jiao Wong bilang. Walaupun dia memberi keterangan demikian, Kang Kiat tidak lantas bergerak, hingga Yang Jiao Wong desak dia. Marilah, kata ketua ini. Sebenarnya, untuk pergi ke sana, ilmu ntengi tubuh ada dibutuhkan, kata bocah itu kemudian ragu untuk aku, sampai terang tanah pun aku tak akan sanggup pergi mendaki ke sana. Mendengar demikian, Yang Jiao Wong mengerti. Ia lantas bersenyum. Kau hunjukkan jalan padaku, nanti aku bawa kau, kata ia. Dengan jengah, Kang Kiat menunjuk ke depan. Lihat batu di sana, pocu, kata ia. Setelah lima enam tumbak lewati itu, di sana ada sebuah bukit dari mana orang bisa melihat ke sekitarnya. Tetapi penjagaan ada kuat sekali, belasan api lentrah Hong Bengteng bisa menyorot jauhnya 20 tumbak, hingga ada sukar buat luputkan diri dari sorotan itu. Itulah yang kita mesti jaga. Yang Jiao Wong menganggukan kepala. Aku mengerti, kata ia. Mari kita lihat. Menyusul ucapannya itu, ketua Hoa Yang Pecekal bahu kanannya Kang Kiat untuk diangkat kakinya sendiri berbareng terangkat, untuk bertindak dengan cepat, sekali lompat ia sudah melihat dua tumbak, setelah mana berlari nanjak, hingga ia hanya merasakan seperti di bawah terbang, hingga di waktu itu, matanya jadi meram. Tapi sebentar saja, Eng Jiao Wong sudah berhenti berlari, mereka segera berada di atas puncak, ialah tempat yang Kang Ki yang sebutkan tadi. Dengan sendirinya bocah ini jadi kagumi ketua Hoa Yang Pei itu. Inikah tempat yang kau maksudkan Eng Jiao Wong tanya? Benar, sahut anak itu. Untuk mendaki lebih jauh, umpama pokok ingin leluasa, baik tinggalkan aku di sini saja. Eng Jiao Wong mendongak dan melihat tempat masih ada belasan kaki tingginya. Kau jangan khawatir, mari turut aku, bilang ia. Kembali ia cekal anak muda itu, untuk diajak lari naik. Ia gunai ilmu kegesitan Pat Pei Oukan Siam. Biar bagaimana, hatinya Kang kiat kebat-kebit. Tempat ada muduan naik dan sangat berbahaya, sekali terpeleset, tidak ampun lagi. Tetapi ia tak usah berkhawatir lama, atau Eng Jiao Wong sudah berhenti berlari, tatkala ia buka lebar matanya ia telah sampai di puncak. Di lain pihak, ia dapatkan ketua Hoa Yang Pei tidak capek atau lelah. Maka diam-diam ia kagumi jago Hoa Yang Siang itu. Pukyo, aku tidak harapkan pelajaran sampai tinggi, cukup asal bisa ilmu tubuh enteng sebagai ini, kata ia. Lantas saja ia Pai Kuo Wi. Bangunlah berkata Ong Tu Leong sambil tertawa. Kepandaian semacam ini tak akan diperoleh dengan keinginan saja, tetapi dengan peryakinan sungguh baharulah kau akan punyakan menurut bakatmu. Kau nampaknya kagumi aku, tetapi Su Chou Wing Mu Tu Ye In Chiu Napa dan A Ye Kim Kong na hao o ada terlebih liahai lagi, belum pernah mereka menemui tandingan. Keng Kiat berbangkit dengan kekaguman, Eng Jiao Wong lantas mengawasi kesekitarnya. Mengapa tak ada gerakan suatu apa dihuncui Kuan Iat tanya? Memang dari sini sukar untuk melihatnya, sahut Keng Kiat. Tapi coba Pukho lihat itu di timur utara, itu yang bergerak bagaikan bayangan adalah pihak perondanya, yang bekerja tak ketentuhan jamnya, sembarang saat mereka bisa muncul. Di bawah sini pun. Belum ucapan ini habis dikeluarkan, atau tujuh tembak jauhnya dari mereka, terdengar suara kedabakan, yang disusul dengan munculnya seekor burung besar, yang terbang berputaran di atasan mereka. Pukho, lekas kita sembunyi, kata Keng Kiat dengan hati berkhawatir. Segera bakal ada api menyorot ke arah kita. Keng Kiat belum tutup mulutnya, atau sorotan sudah lantas tertampak. Maka segera ia mencari batu besar untuk menghalingi diri. Eng Jiao Wang sendiri bergerak terlebih cepat daripada dia. Hampir mereka tersorot sinar kuning, yang menyorot ke segala penjuru. Apa kau tahu di sana ada berapa banyak penjahatnya? Tanya Eng Jiao Wang sesudah sorotan lenyap. Biasanya cuma dua penjaga tetapi sekarang telah ditambah menjadi belasan, sahut Keng Kiat. Perondaan di air pun diperkeras secara tiba-tiba. Tidak heran kalau mereka perkuat penjagaan, Eng Jiao Wang bilang. Mereka tahu pihakku bakal datang sembelarang waktu. Tiba-tiba ada sorotan pula, berulang. Kurang ajar mengerutu Keng Kiat. Tahukah, Pokyo, bahwa aku pernah mendekati Hun Chui Kuan? Ketika itu rembulan sangat terang tiba-tiba aku disoroti api dan diserang dengan panah jepretan, syukur aku terluput. Sekarang ini, mereka belum dapat melihat kita. Tapi benar, tak dapat kita berlaku sembrono, Eng Jiao Wang nyatakan. Mari kita melihat lebih jauh. Keng Kiat hunjukkan tempat dari mana mereka bisa memandang Hun Chui Kuan, pintu air atau mulut benteng. Hang Bue E Pang. Mereka menuju ke barat dan lewati dua puncak lagi tetapi malam ada gelap, mereka cuma bisa melihat samar. Selokan gunung yang besar, yang merupakan kali kecil, terapit lanting gunung, air itu berliku. Kelihatannya seperti tidak ada penjagaan di situ. Agaknya waktu itu sudah mendekati jam lima. Sekarang mari kita pulang, untuk pikirkan rencana. Kata Eng Jiao Wang akhirnya. Untuk sementara ia anggap sudah cukup, sedang waktu itu pun sudah mulai fajar. Keng Kiat menurut. Mereka turun, sampai di perahu mereka. Mereka monggayu sampai di jalanan perapatan, di sini Keng Kiat tanya Eng Jiao Wang hendak ambil jalan dari mulut Liong Hau Chun atau dari kaki gunung Gantong San. Kita harus bisa sembunyikan ini diri Liong Hau Chun saja, jawab Eng Jiao Wang. Baik, Keng Kiat manggut. Perahu kita jalannya laju, penjaga yang sembunyi barangan kali tidak bisa berbuat suatu apa terhadap kita. Tetapi berlakulah hati-hati, Eng Jiao Wang pesan. Untuk sementara ini tak perlu kita berbalapan secara berterang dengan musuh atau aku mesti segera bikin kunjungan resmi pada mereka. Tentang aturan kaum Keng Owi ini, di belakang hari kau akan mengerti. Keng Kiat manggut, lantas ia mulai menggayu. Sebentar saja, sudah mendekati Liong Kau Chun. Selewatnya ini, Pokyo, kita akan sampai di pelabuhan, kata bocah itu dengan pelahan. Ia pun serahkan pula bendera kecil kepada Eng Jiao Wang. Kemudian sambil menggayu keras, ia ngoce sendirian peranginya Ang Hyo Kau ada. Keras, biar kita turuti saja, tidak peduli kita mesti jalan lebih jauh sedikit. Ocean itu, sorotan api mengenai mereka, tapi Eng Jiao Wang kibarkan terus bendera kecil, dan jalannya perahu tak jadi kurang lajunya. Di situ ada empat buah perahu penjaga, anak buahnya sedang siap akan menukar giliran, karena waktu itu sudah jam lima, mereka heran lihat perahu kecil itu, cuma karena perahu datangnya dari dalam, mereka tidak curiga. Entah siapa yang begini tidak tahu aturan tata tertib, kata satu di antara mereka. Aku ingin ketahui, siapa dia, sayang sekarang sudah waktunya beristirahat. Sementara itu, perahu telah lewat sepanahan lebih. Cuaca sudah mulai terang. Di mana Nacow Wisu janji akan ketemu pula dengan kau Eng Jiao Wang tanya. Chow Wisu tidak berjanji, ia hanya bilang, bila perlu apa, dia bisa mencari aku, sahut keng kiat. Chow Wisu cuma pesan untuk aku melayani poko. Poko sendiri berdiam di gantong san sebelan mana. Sehabis ini, aku ingin pulang, akan tengok ibuku, supaya aku bisa singkirkan dia. Kebanyakan nelayan di sini ada kaumnya orang jahat, terhadap mereka aku mesti waspada. Kalau ibu sudah berada di tempat selamat, aku tidak takuti apa juga. Kalau begitu, kau ajaklah ibumu pergi ke rumahnya pemburu Hei Hang Ling di Chiyo Hutong, Eng Jiao Wang kasih tahu. Kita semua berpusat di sana. Keng kiat mengangguk. Perahu mereka berlaju terus, sampai di mulut pelabuhan. Mereka telah keluar dari sarang Hang Wee Pang dengan tak kurang suatu apa. Di sana ada sebuah perahu, itu tentu kepunyaanmu kata Eng Jiao Wang sambil menunjuk ke depan. Ya, benar kata Keng kiat dengan girang. Perahuku dipakai nasu chow, dia tentu sudah pulang. Inilah bagus, aku memangnya sangsi memakai terus perahu penjahat ini, aku khawatir ada nelayan yang mengenalinya. Sekarang mari kita tukar perahu. Keng kiat menggayu mendekati perahunya, untuk Eng Jiao Wang pindah, kemudian ia membawa perahu Hang Wee Pang itu ke tempat yang sunyi. Dari situ, mereka menggayu terlebih jauh, sampai di tempat sepi di mana Eng Jiao Wang mendarat, untuk pulang ke Gantong San, Keng kiat sendiri gayu perahunya pulang, dengan cepat ia tambat perahunya itu. Eh, pagi kau sudah keluar, kau dari mana tanya Tio Apo, satu nelayan yang menjadi tetangga sebelah kiri. Dia baharu saja buka pintu. Aku tidak pergi ke mana, kebetulan saja aku bangun pagi, kata Keng kiat. Memang pakaian selulupnya ia sudah salin dan senunyikan dalam perahunya. Aku lihat pagi ini ikan ada banyak. Apo tidak curiga apa, ia ngeloyor pergi. Keng kiat pulantas berjalan pulang, akan melihat ibunya tengah menantikan di depan pintu. Satu malaman Seng Ibu tidak tidur, karena memikirkan anaknya itu. Kau baharu pulang? Mana Nacowisu Seng Ibu menegur lebih dahulu. Mari masuk, Ibu kata Seng anak dengan gembira. Ibu itu menurut, ia lantas masuk. Sesampainya di dalam, Keng kintuturkan ibunya. Perihal perjalanannya tadi malam. Aku gerang kau dapat penuntun, katanyanya Keng. Hanya mereka sedang bentroh, kau masih hijau, kau jua. Tidak mengeiti ilmu silat, kau mesti hati-hati. Aku senang kau masuk dalam rombongan orang gagah itu, tetapi kau mesti ingat, kau ada anak satunya, yang mesti mewariskan keluarga Keng. Kau pun harus ingat, bukan gampang aku telah pelihara kau, maka asal kau tak bikin aku bersusah hati, dengan itu saja sudah cukup kau menjalankan kebaktian. Keng kiat terharu hingga air matanya mengucur turun. Tentu aku akan ingat kau, ibu, kata ia. Justru karena ingin punya kepandayan untuk nanti bisa rawat ibu, aku. Suka ikuti nachosu. Untuk sementara biarlah kita tinggal bersama di Ceng Hang P.O. Nyonya Keng manggut, ia sekair matanya. Kau mengerti aku, anak, syukurlah, kata ia. Kau ada puterannya satu congpeng, kau biasa diasuh bujang, akan tetapi sekarang kau mesti hidup sengsara, tidak berpakaian indah, tidak makan hidangan lezat. Aku telah berbuat segala apa untuk membuat kau tidak terlalu menderita. Apa yang aku buat menyesal, setelah sekarang kau menjadi besar, ialah aku tidak mampu didik kau terlebih jauh, kepandayan suratmu ak pun tidak berarti, hingga aku tidak tahu, care bagaimana dan sampai kapan kau bisa menuntut balas. Tapi sekarang keadaan ada lain, harapan telah muncul untukmu. Sebenarnya aku tak mufakat buat pindah ke Ceng Hang P.O., tetapi apa boleh buat, Nacow Wisu begitu. Baik hati, jangan kita tolak kebaikannya itu. Aku hanya harap kau nanti rajin belajar, agar kau tak sia-siakan harapannya Nacow Wisu itu. Tanpa ibu pesan aku pun sudah tahu, nyatakan Keng Kiat. Ketika yang baik ini tidak nanti aku siakan. Itulah harapanku, agar kau kemudian dapat menuntut balas. Ketika mengucap demikian, Nyonya Jande ini menangis pula, hingga anaknya pun berlinang air mata. Sudahlah, ibu, tidak nanti aku siakan harapanmu, ia menghibur. Sampai di situ, Nyonya Kang lantas pergi ke dapur untuk memasak nasi. Sehari itu, Keng Kiat beristirahat. Kapan seng sore sampai, ia sudah lantas dahar dan siap. Pada jam 1, ia pamitan dari ibunya, akan berangkat dengan diam-diam. Ia memakai peraunya sendiri. Baharu kira satu liter pisah dari mulut gunung sebelah timur, ia ketenggirkan kendaraannya itu untuk disembunyikan, lantas ia mendarat akan ikuti sebuah jalan kecil. Ia kenal baik jalanan di sini yang biasa dipakai orang yang mencari kayu bakar. Ini ada jalanan memotong, untuk lebih lekas sampai ke Chiyohutong. Kalau ia mengambil jalan dari mulut gunung, untuk maju dari Ngo Heng Peng, pasti ia akan menampak kesukaran, sebab penjagaan baharu saja diperkeras karena kemarin malamnya rombongan dari Syok Beng Sin Ie Ban Liutong telah mengacau di sana, hingga kawanan Hang Wee E. Pang menjadi penasaran. Hanya di dekat Chiyohutong, kawanan penjahat tidak berani sembarangan muncul. Sebaliknya, di empat penjuru daerahnya, Eng Jiao Wong, pasang orangnya. Begitulah selagi Kang Kiat bertindak maju, sekonyongnya dicegat seorang yang keluar dari tempat sembunyi sembari orang itu menegur siapa. Tahan! Kang Kiat tidak takut. Kau hendak membegat ia balik menegur. Kau buta. Aku justru tukang urus bangsat. Kau taulah diri, lekas mundur. Pencegat jalan itu tertawa menghina. Kepandayan apa kau ada punya maka kau hendak berjumawa begini tanya dia. Lekas kau kembali, atau kau nanti tahu rasa. Apabila kau ada sahabat kaum Hang Wee Pang, aku bisa antar kau kepada poko. Bicaralah terus terang. Oh, kau ada dari Hoa Yang Pei tanya Kang Kiat, ia kaget. Ia lantas tanya si dan namanya orang itu. Jikalau kau ada orang sendiri, coba bilang, kau ada murid siapa, apa si dan namamu orang itu balik menanya. Atau siapa yang suruh kau datang kemari? Samar Kang Kiat melihat orang ada sepantaran umur, dengan ia dan kulitnya rupanya putih bersih, diam-diam ia girang, karena ia bakal dapat kawan. Susyok, aku adalah orang baharu, namaku Kang Kiat, ia perkenalkan diri. Atas titah poko dan Susyok najiye hiap, aku datang untuk melayani Susyok. Maukah Susyok beritahukan si dan nama Susyok padaku? Orang itu tertawa karena ia dipanggil Susyok berulang. Susyok, jangan panggil Susyok padaku, panggil saja Suheng, katanya. Aku Chok Liyong Jiang, cucu muridnya Nasu Chou. Ada yang lain yang usianya jauh terlebih tinggi daripada kita. Ah, kau terlalu, pikir Kang Kiat. Sedari tadi kau diam saja, apakah kau hendak mempermainkan aku sebagai orang baru? Meskipun hati mengatakan demikian, ia toh memberi hormat. Mari, Susyok, kata Liyong Jiang, nanti keburu poko pergi. Ia lantas sambar tangannya Kang Kiat untuk dituntun, menuju ke rumah batu. Tahan mendadakan dua orang berseru dan mencegat sambil menghunus senjata. Kang Kiat melengak tetapi Liyong Jiang tertawa. Orang sendiri dah menjaat, sikapnya acuh tak acuh. Sekarang Kang Kiat bisa melihat lebih nyata, dua orang itu berumur lima atau enam belas tahun, sepantaran mereka. Kedua orang itu pun tertawa, tetapi tertawa dingin, agaknya mereka tak puas dengan sikapnya orang Shichok ini. Dua pemuda itu adalah Fang Yok Bun dan Fang Yok Siu, murid dari Lek Tiok Tong, kepandayan mereka belum merampung, tetapi yang jauh mengadaik mereka supaya mereka peroleh pengalaman dan kenal banyak orang gagah. Mereka terhitung paman dari Liyong Jiang, tetapi Liyong Jiang suka bergurau dengan mereka. Orang Shichok ini lihat kedua paman guru itu kurang senang, lekas yang mendekati untuk mengaturkan maaf. Sudahlah, kata Yok Siu. Liyong Jiang perkenalkan Kang Kiat kepada kedua paman guru itu, dan Kang Kiat memberi hormat seraya perkenalkan diri. Oh, kau ada itu murid baru dari Pokyo, yang katanya pandai berenang, kata dua saudara Fang itu. Nah, pergi kau ikut Siok Suhengmu ini masuk ke dalam, Pokyo memang sedang tunggui kau. Kang Kiat Manggut, sedang Liyong Jiang segera ajak ia ke rumah batu, akan terus masuk ke dalamnya di mana ada berduduk belasan orang, yang kebanyakan sudah lanjut usianya. Ia lantas hampirkan Eng Jiaweng untuk memberi hormat seraya menghunjuk ia datang terlambat, hingga guru itu mesti tungguinya. Kau datang dari Ngo Liyong Peng, kau malah datang cepat, kata Ong Tu Liyong. Aku bukan ambil jalan Ngo Liyong Peng, hanya jalan air, Kang Kiat jawab seraya terus terangkan jalanan yang ia ambil. Kalau tidak, sedikitnya jam tiga baru aku bisa sampai di sini. Eng Jiaweng Manggut, lantas ia kata pada orang yang duduk di sampingnya Bansu, inilah cucu murid yang bahatu saja Nato Ahiap ambil. Dia berbakat baik, dia pandai berenang dan selulup. Kepandayan mana ia peroleh tanpa guru, kalau aku tidak telah menyaksikan sendiri, aku pun tak akan percaya akan kepandayannya itu, kemudian ia perkenalkan Kang Kiat kepada Suteenya itu. Lekas Kang Kiat berlutut untuk hunjuk hormatnya pada tabib gagah ini. Ban Liyutong mengasih bangun bocah itu, yang ia puji seraya katakan, bila kelak dia rajin belajar, pengharapannya tidak nanti tersia. Kemudian Eng Jiaweng kenalkan bocah itu pada yang lain sesudah mana, ia kata pada Ban Liyutong Suteenya, mari kita berangkat. Sekarang sudah jam dua lewat, sesampainya dihuncui kuan tentu sudah jam tiga lewat. Kalau begitu, silahkan khusuheng menantikan di sini, Liyutong kata pada Hu Beng. Tuheng kau atur kalau ada lain saudara yang menyusul datang, terutama tolong kau waspada musuh tak dapat telik kita di sini. Kau boleh pergi, Suteenya, jangan khawatirkan di sini, sahut Liu Beng. Sebenarnya aku ingin turut pergi ke Huncui kuan. Apakah kau akur Tuheng Suteenya? Untuk sementara harap Tuheng menanti di sini saja, jawab Eng Jiaweng. Kalau nanti sudah ketahuan di mana letaknya Huncui kuan, aku hendak bikin kunjungan secara resmi, waktu itu, aku akan minta Tuheng membantu padaku. Aku kira paling lambat besok kami akan sudah kembali. Atau kami akan bermalam di sana. Apabila ini sampai terjadi, pasti kami akan pulang besok malam. Umpama kami tidak kembali lusa, mungkin kami terhalang atau kena terkurung, maka saat itu, tolong Tuheng ajak Tiong Tuheng, HW Lo Opiausu dan Tio Lo Opiausu bikin kunjungan resmi ke Huncui kuan, untuk mencari tahu perihal kami. Sudahlah, Suteenya, tak usah kau merendahkan diri, berkata Hu Beng. Tidak perlu lihang buwee pang liahai sekali, aku tak percaya mereka dapat kendalikan kau berdua. Silahkan berangkat. Eng Jiawong berbangkit begitu pun ban liutong. Mari, ia mengajak keng kiat. Su Chou hendak ambil jalan mana bocah ini tanya. Kita niat ambil jalan air, apa perahumu bisa muat tiga? Orang liutong tanya. Apakah bertiga tak terlalu berat? Eng Jiawong pun tanya. Tidak, Su Chou, cuma lajunya sedikit lambat, jawab keng kiat. Di sana kita boleh pakai perahu penjahat. Umpamana Su Chou tidak menggunainya. Atau aku nanti jalan di air saja. Eng Jiawong manggut. Baiklah, katanya. Kita ambil jalan ke Chou An Jiawong, itu jalanan yang kau ambil. Lantas bertiga mereka berangkat, keng kiat jalan di depan, Eng Jiawong paling belakang. Bulan sisir membantu juga menerangi jalanan yang sukar itu, liutong dan Tsu Liyong pun melihat bagaimana gesitnya keng kiat. Anak ini benar bagus bakatnya, liutong kata pada Su Hengnya. Ini pun membuktikan matah tajam dari Nasuh Heng, Eng Jiawong bilang. Aku percaya di belakang hari, dia bakal menambah pamornya kaum kita. Eng Jiawong girang. Nyata Sute ini pun bermata tajam. Sementara itu Eng Jiawong memperhatikan jalanan yang mereka ambil, suatu jalanan yang ia sendiri pasti tidak sangka. Dengan lekas mereka telah memasuki jalanan rahasia yang keng kiat dapati, terus sampai di tempat perahu disembunyikan. Ketika mereka naik perahu, bocah itu duduk di tengah, terus ia gunai sepasang penggayunya. Akan bikin kendaraan air itu laju. Untuk kegirangannya, ketika mereka sampai di tempat di mana perahu si penjahat ditunda, di sana perahu itu masih ada. Itulah tanda Napa tidak gunai kendaraan itu. Nyata malam ini na Sucou tidak gunai perahu, entah ia datang atau tidak, kata bocah ini. Sekarang baik kita pakai dua perahu. Sucou berdua tetap gunai perahu ini, aku pakai perahu sana untuk jalan di depan, guna melihat keadaan. Lebih baik kita luput ketemu perahu peronda. Eng Jiao Wong dan Syok Beng Sin Ie setuju, maka itu, sesudah mendekati perahu di depan, Kang Kiat serahkan kedua penggayu pada Ban Liu Tong, ia sendiri terus pindah ke perahu itu, setelah mana, ia lantas menggayu. Ia telah hunjuk kepandainya, hingga perahu laju pesat sekali. Ban Liu Tong coba mengikuti perahu di depan itu. Sampai di suatu tikungan, atau perapatan Eng Jiao Wong heran. Ia melihat, tempat yang dicapai ini bukannya yang kemarin. Ia segera tanya Kang Kiat, siapapun, telah kasih jalan pelahan perahunya. Jangan khawatir, Sucou, sahut si anak muda. Untuk menyikir dari penjagaan pertama dari perondaan, aku memutari Liong Kau Chung. Mereka maju lebih jauh, sampai dengan tiba-tiba Kang Kiat berhenti di gerombolan gelagah yang lebat. Kenapa, Kang Kiat Teng Jiao Wong tanya. Apa ada halangan? Tidak, Sucou. Dari sini kita sudah mulai memasuki jalan ke Hong Tui Kuan, untuk melihat kedaaan, aku ingin maju lebih dahulu, sendirian saja. Kedua jago hoai yang pe itu akur. Kang Kiat segera merapikan pakaian mandinya, setelah minta Eng Jiao Wong tolong pegangi ekor perahu, ia lalu terjun ke air, gerakannya gesit, sekejap saja ia lenyap dari permukaan air yang menjadi berombak bergelombang. Setelah itu, Tui Leong dan Liu Tong sembunyikan diri bersama dua perahunya. Belum lama, Kang Kiat sudah muncul pula, dia terus meloncat naik ke perahunya. Ya, Sucou, sahut cucu murid itu. Aku melihat, malam ini tak bisa kita memasuki Hun Tui Kuan. Penjagaan telah ditambah dan diperkeras, empat buah perahu tambahan meronda tak hentinya, rupanya seperti penjahat ketawi kita bakal datangi mereka. Maka untuk masuk dalam air jalannya yalah, dengan tabas putus rant air rintangan, untuk itu, kita membutuhkan golok yang tajam sekali. Atau satu jalan itu adalah memanjat dan melewati puncak yang sangat tinggi di mana ada rintangan pagar bambu. Oh, pendapatku cuma pedang teeset Cian Leong Kiam dari Bansu Chou yang boleh diandalkan. Kalau demikian, tak halangannya untuk kita coba, nyatakan Eng Jauweng. Baiklah, nanti aku buka jalan, kata Kang Kiat, yang lantas lanjukan perahunya. Seringkali ia toblosi hutan gelagah. Awas, Kang Kiat, Liu Tong berdua memperingatkan. Jangan karena pikirkan saja untuk menyingkir dari jagaan, kau nanti tersesat jalan. Jangan khawatir, Sucou. Kita mesti berjalan lebih jauh berapa li tetapi dengan demikian kita singkirkan kesulitan. Eng Jiaweng puas mendengar keterangan itu, sedang Liu Tong terus menggayu, untuk mengikuti bocah itu. Kang Kiat puas ketika ia menoleh dan melihat perahu Sucou-nya tidak ketinggalan jauh, karena ini, ia kagumi Ban Liu Tong. Jalanan air ada sunyi, sering menikung, ke kiri dan kanan, tetapi Kang Kiat maju dengan cepat, maka itu, kedua kakek guru itu diam-diam puji dia. Selang setengah jam, Kang Kiat kendorkan lajunya perahunya. Di depan mereka ada gombolan gelagah yang tinggi, melihat ke atas, ada puncak gunung. Sucou, inilah daerah perdalaman Hun Chuikuan, Kang Kiat berbisik setelah kedua Sucou itu datang mendekatinya. Kalau kita bisa melewati puncak itu, kita sudah berada di pusat Hang Wee Pang. Rupanya karena andalkan tingginya puncak dan rapatnya pagar bambu, di bawah sini penjahat tidak taruh penjagaan. Ban Liu Tong mengawasi ke depan. Dengan begini, kita bisa sampaikan Hun Chuikuan tanpa menyeberang dengan diam-diam, kata dia pada Eng Jiao Wong. Marilah kita mencoba di sini. Baiklah, mari kita coba berapa kuatnya bentengan bambu itu, jawab Ong Chu Liyong. Baiklah, Kang Kiat, jangan ikut kita, Liu Tong bilang. Lebih baik diajage saja perahu kita. Ajaklah aku, Sucou, Kang Kiat mohon, dengan dahului Eng Jiao Wong. Kecuali puncak ini, di darat mana saja, aku sanggup ikuti Sucou berdua. Aku ingin sekali melihat untuk tambah pandangan. Aku janji tidak akan persulit Sucou, atau aku akan sembunyi siang. Ban Liu Tong pun segera merasa suka pada bocah ini, yang bakatnya melebihi Tiohye dan Chiyok Bin Chiam, maka mendengar permintaan itu, ia lalu kata pada Suhengnya, Suheng, Kang Kiat cerdik, mari kita ajak padanya supaya dia peroleh pengalaman. Baiklah, Eng Jiao Wong menyatakan akur. Biar aku yang membawa dia. Ban Liu Tong manggut. Lihat di sana, Suheng, ada sinar api memain, biar aku maju di muka, berkata ia. Baik, ak asl kau waspada, Seng Suheng pesan. Ban Liu Tong lantas merapikan pakaiannya, ia periksa pedangnya, kemudian ia mulan memanjat, ke arah di mana ada cahaya api, yalan di sebelah kiri. Ia tidak khawatir kepada cahaya api itu. Ia bergerak dengan cepat sekali. Kang Kiat temani Eng Jiao Wong akan menantikan, ia pasang metu, tetapi ia tidak melihat apa, sampai selang sedikit lama, ia dengar siuran angin di sampingnya dan segera dengar suara pelahan Suheng, aku toh tidak ayalan, bukan ia terkejut, karena itulah Syok Beng Sin Ie, yang kembali tanpa ketahuan. Maka diam-diam ia kagum bukan kepalang. Ini pun memperkuat minatnya untuk belajar silat dengan sungguh. Bagaimana, Sutei sementara itu Eng Jiao Wong tanya. Benar seperti dugaan Suheng. Hang Bwee Pang ada punya orang lihai, sahut ban liutong. Jalan masuk cuma dari bentengan pagar bambu itu. Kalau sebentar, Suheng sudah menyaksikan sendiri, baharu Suheng mengetahui. Kalau begitu, silahkan Sutei berjalan di depan, kasihlah aku yang membawa Kang Kiat, aku sudah. Kenalkan jalanan. Eng Jiao Wong mengalah, ia serahkan anak muda itu. Ban liutong lantas mengempit, ia kata kau jangan gunakan tenaga, jangan takut, tidak ada bahaya. Kang Kiat menggut sebagai tanda bahwa ia mengerti. Ban liutong mengempit dengan tangan kiri, lantas ia lompat melesat, naik tingginya dua tumbak kurang lebih, atas mana, Eng Jiao Wong susul dia. keduanya bergerak dengan gesit. Setelah mendekati benteng pagar bambu lagi tiga empat tumbak, Siok Beng Sin ia lantas berlaku waspada, ia umpatkan diri. Eng Jiao Wong turuti sikapnya Sutei itu. Ketiga Kang Kiat dikasih turun, ia rasakan kepalanya pusing dan matanya berkunang, setelah tetapkan semangat, baharu ia bisa melihat dengan nyata. Ia pun melihat dua buah lentrah Hong Bengteng segera disorotkan ke arah mereka tetapi mereka telah mendahului bersembunyi. Sorotan itu lenyap dalam sekejap. Sekarang Soeheng telah melihat sendiri, berbisik liutong. Aku anggap, paling leluasa bila kita turun tangan sedangnya hujan dan angin besar. Aku maksudkan selagi turun hujan dan angin yang nyaring berisik, leluasa untuk babat benteng pagar mereka, tak usah kita khawatirkan suara berisik. Soeheng ketahui sendiri suara bambu ada nyaring sekali, sekarang mari kita coba. Siok Beng Sin ia lantas dekati pagar, untuk mana ia telah berjalan, ketika ia hunus pedangnya, yang terus dibalingkan. Pedang itu perlihatkan sinar berkeredepan, hingga dua eng jauh wong dan keng kia terkejut, karena mereka khawatir cahaya itu tertampak oleh musuh. Lui Tong tidak pikirkan keterkejutannya Soehengnya dan keng kia itu, ia hanya mulai bekerja. T.E. S.E.P. Cian Leong kiam tajam luar biasa, pagar bambu sudah terpapas kutung dengan remuk, hingga lantas terbuka jalan untuk mereka masuk ke dalam benteng, sesudah mana, Siok Beng Sin ia pasang pula beberapa batang bambu itu, hingga sukar lantas diketahui bahwa pagar di situ telah dirusak. Kemudian Ban Liu Tong menunjuk ke depan. Eng Jiao mengerti, maka setelah suruh keng kia ikuti Su Chou Si Ban itu, ia sendiri segera lompat ke depan itu. Dengan kempit keng kia, Liu Tong menyusul dengan segera. Sutei kita mesti cari dahulu jalanan air di sini, kata Eng Jiao Wang sesampainya mereka di tempat yang dihunjuk Liu Tong. Aku kira di mana ada kali, Liu Tong menjawab seraya menunjuk ke bawah. Keduanya lantas berjalan turun. Keng kia mengikuti. Boca Mi dipesan untuk waspada, supaya ia tidak sampai terpeleset dan jatuh. Tetapi boca ini benar luar biasa, ia sanggup ikuti kedua Su Chou itu. Bersok mana satu? Terima kasih. Terima kasih.